Assalamu'alaikum YouTube, jumpa lagi di channel Jurus Digital, di mana kamu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Jumpa lagi bersama saya Kang Bagus dan... Kang? Denny Sundawi. Denny Sundawi. Wah, telat nih, nggak kompak nih. Kita soalnya delay, soalnya delay didinya. Iya, oke lah. Dengan Kang Denny Sundawi yang akan menerangkan mengenai bagaimana membuat poster ya di Kanpa ya. Menjelaskan, kemarin kan janji kita buat tentang Kanpa ya. Nah, kita mau buat poster gitu di Kanpa. Sob, mau nggak silahkan Kang Denny untuk menjelaskan ini yang ada di slide, apa sih ini Kanpa ini mahluk apa gitu. Oke. Halo Sobat Digital, kita bertemu lagi ke sesi kedua ya. Sesi duet maut. Sama dengan bagus. Duet maut. Hari Sabtu ya, weekend. Kanpa dikenal suatu aplikasi yang mudah digunakan secara ada yang gratis, secara yang premium atau berubayar. Terus, kedua, Kanpa lebih ke bisa aplikasi Android atau iOS atau divisi, tapi secara online. Nah, Kang Pa, kita ke slide kedua ya. Nah, Kang Pa sebenarnya sudah ada di tahun 2007. Oh, udah lama berarti ya? Oh, udah lama. Banyak yang masih belum tahu aja ya? Iya, Indonesia masih tertinggal semuanya lah. Biasa. Nah, itu di Australia ya. Di Australia, di Australia, kampanye solusi dari software yang lainnya yang membuat ribet kayak Indescent, Photoshop, Corel, Adobe AI, bagaimana? Karena membuat secara simpel dengan menggunakan clamp pad yang sudah disediakan. Jadi, aplikasi untuk para pengguna yang anggapannya blow on design ya? Nggak juga sih. Saya juga desainer pakai kampanye. Untuk yang tidak terlalu ahli dan ingin cepat begitu ya? Iya. Jadi, kan kampanye itu adalah sebuah solusi dari program-program yang susah gitu ya. Tapi secara cepat, jadi banyak berapa menit sudah bisa. Jadi, dengan cara, dengan menyediakan tempel-tempelnya ada di kampanye sendiri, banyak para separasi tempel yang sudah disediakan sama kampanye tersebut. Kami, saya sendiri, seorang desain menggunakan kampanye kalau membutuhkan cepat kayak feed IG, story IG, kayak gitu. Atau buat header YouTube, header Facebook, itu kan sudah disediakan. Tapi, titiknya ada, titik paling dasar adalah bagaimana kita, ide kita. Mungkin dari teori-teori di kampanye mungkin ada layout, ada komposisi, ada warna, ada macam-macam. Nanti dijelasin sekilas. Oke? Masih ke kampanye, untuk masuk kampanye tinggal kita ketik aja sih di sini. Nih, kalau belum daftar, langsung aja login itu bisa pakai Facebook atau pakai Gmail. Dari... Facebook ya? Iya. Facebook atau Gmail. Tapi kalau pada saya sih amannya bikin akun lewat email juga bisa kan disitu ya? Hmm, terserah sih. Enaknya gimana? Kalau saya sih orangnya simpel-simpel sih, ya pakai Facebook aja lah. Supaya terpusing gitu. Jadi, oke. Kita ngepedah dulu kampanye ya. Ngepedah kampanye sebelum ke... Sebenarnya apa? Sebenarnya harus berseries sih. Poster, feed IG, story, dan lain-lainnya. Nah, sekarang. Poster aja. Sekarang lebih ke global. Posternya mungkin ya, lebih trendnya sekarang. Apa? Poster atau brosur online ya? Atau train bomb, atau macam-macam sih. Macam-macam. Misalnya teman-temannya UKM. UKM dengan budget terbatas. Dengan menggunakan... Dengan budget terbatas. Misalnya UKM. Budget design terbatas. Banyak. Dengan budget terbatas. Belum bisa membayar designer gitu kan. Bisa dengan menggunakan apa secara cepat dan mempelajarinya. Nah, tapi untuk hal yang rumit mungkin butuh designer gitu. Butuh budget gitu. Untuk permulaan, untuk mengisi konten, kita bisa menggunakan Kampa. Atau ada lagi sama seperti Kampa namanya Cereleo. Tapi nanti pembahasannya beda lagi. Sekarang Kampa yang lebih... Satu-satu kita bahas. Muluk. Kampa juga sih terjadi perdebatan antara orang designer sama yang lainnya. Tapi itu bukan masalah sebenarnya sih. Bagaimana daya kreativitas kita sih sebagai designer sih. Itu ada Kampa itu. Kampa itu lebih condong branding diri kan ya. Terus... Ya, Kampa itu adalah... Kampa ya. Malu-maluin gitu kan. Kampa itu adalah tools. Tools aja sih. Alat untuk pemula lah bisa dibilang lah. Kalau yang profesional. Tapi... Sudah jadi pekerjaan kan. Tidak mungkin pakai Kampa dong. Harus pakai designer dong. Menghargai orang yang lebih berilmu lah. Bisa sih. Tapi dasarnya adalah bagaimana kita harus belajar tentang desain komisi visual. Itu banyak. Elemenya banyak banget. Intinya mah kalau pakai Kampa jadi murah. Tapi ya begitu-begitu aja. Kalau designer. Wah ada filosofinya. Ada segalanya. Ada konsep. Ada ide kreatif. Bisa diperkawam jawabkan. Tidak sama dengan orang lain. Kalau kan Pak. Kreatifnya satu. Kalau orang kopi sama semua ya. Ya. Desain itu kan punya pertanyaan. Pertama jawaban moral. Misalnya kita menggunakan pon. Poli itu gratis atau enggak. Ada copyright enggak. Itu bisa jadi masalah. Kebanyakan orang pengen bagus. Tapi pengen murah. Enggak akan bisa ya. Ya gimana lagi negara kita mau begini. Kan desain gratis. Tapi itu PR bagi seorang designer untuk edukasi masyarakat. Masyarakat. Karena si designer itu kan enggak sekolah. Belum eksperimen. Atau pengalaman. Belum bayar naun. Belayar naun. Ya saling menghargai lah. Menghargai sebagai profesi gitu. Masalah. Ya tidak tergantung kesepakatan harga. Itu balik lagi. Tapi sebagai. Saya pribadi seorang designer. Ada pertanggung jawaban moral. Yaitu hak cipta. Kalau kita pakai phone. Daphon juga kan ada copyrightnya juga. Atau pakai free phone juga ada copyright. Pakai flick flick juga ada copyrightnya. Karena tidak boleh di printing. Tidak boleh di. Terjadi di beberapa brand besar di Indonesia pun. Kena gugat kan. Ternyata kan. Banyak sih brand-brand yang luar juga pakai free flick gitu. Ada. Ada. Itu jadi pembahasan. Ya akhirnya kan masalah. Kena gugat gitu. Kalau emang ingin membangun sebuah brand yang besar. Yang benar-benar dari itu ya harus. Gunakan lah. Yang namanya designer ya. Yang benar-benar. Tapi kalau itu SKM yang. Kategori omsetnya di bawah 60 juta per bulan mah ya. Misalnya designer mah 1 juta bayar designer mah lah. 2 juta mah. Kecuali UMKM yang dengan modal 500 ribu pengen ada logo. Nah itu beda lagi. Beda lagi ngobrolnya gitu. Kami juga ngerti tentang UMKM gitu. Tentang UMKM. Harga tergantung segmen pasarnya gitu. Tapi kalau sekelas PT. Sekelas PT tapi harga pengen kayak UMKM. UMKM banget. Aduh. Tidak menghargai gitu intinya mah. Gitu. Ya di pasaran sih. Designer sih harganya. Ya gitu lah. Lihat sendiri lah. Oke kita balik ke topik Kampa ya. Iya. Di Kampa sendiri. Teman-teman bisa melihat. Templatenya gitu kayak ya. Poster, logo, infografis. Kiriman Instagram. Di situ ada media sosial. Ada media sosial. Ada acara, pemasaran, dokumen, catakan, video, dan sekelas. Tinggal pilih semuanya yang mana. Banyak banget disediakan sama Kampa. Tentu saja disitu ada yang gratis. Ada yang premium. Kalau yang premium ya harus beli gitu kan. Harus beli. Tapi kita gak bahas yang gratis yang disediakan oleh Kampa. Oke. Di sini teman-teman bisa melihat. Bisa melihat dan mengeksplore si Kampa tersebut. Ada yang tentang presentasi. Tentang tergantung saya banyak untuk pendidikan. Untuk macam-macam lah. Di sini banyak. Di sini bagus-bagus banget. Terus yang kedua adalah kita bisa menjual desain kita ke Kampa. Ke Kampa untuk menjadikan template. Nah ini kesempatannya bagi para desain. Saya juga belum coba sih. Belum coba, belum baca mengeksplore-nya kayak gimana gitu kan. Dapat penghasilan dengan kajian protes melulu ke Kampa kan. Iya sih. Jerman Indonesia bisa ada protes sungkul. Kayak berkarya sulit gitu kan. Iya, iya. Ini kendaraan. Di sini. Di sini ada presentasi animasi ya. Ada presentasi animasi. Nah teman-teman bisa bermain presentasi animasi. Tinggal teman-teman coba. Atau kita bahas. Kayak video kemarin ya. Nanti kita akan bahas. Kita akan menolah semua kanan Kampa itu bisa berapa episode. Ya, kita nanti akan mengolah satu persatu. Dimana kita bisa berkarya di Kampa gitu ya. Itu sesinya beda lagi. Sesinya nanti ada playlist. Ada playlist Kampa gitu kan. Kenapa saya memberikan materi Kampa supaya teman-teman uang KM itu cepat berproses gitu ya. Bikin konten. Apalagi masa pandemi gini susah cari duit ya. Tergantung sih. Tergantung. Ada yang beli iPhone 12 mahal. Begur duit mahal. Jadi YouTuber kan ini lagi dalam rangka. Ya, jangan lupa subscribe. Supaya kami semangat untuk membuat tutorial bagi teman-teman UMKM ya. Tolong support jurus digital. Supaya cepat monet gitu lah. Oke, jangan lupa ya. Di sini ada presentasi pemasaran, ada presentasi acara miatan khusus. Tinggal teman-teman mencari kesusahan yang kebutuhan. Ada kiriman Instagram. Kiriman Instagram yang membuat tweet IG. Kita bisa kolaborasikan dengan foto produk ya. Foto produk, foto-foto makanan atau kulitnya. Terus ada yang poster. Ada tentang epografi, tentang kemerdekaan. Sudah disidaiin. Silahkan teman-teman mengeksplore sebanyak mungkin. Tentang kota pikiran, tentang epografis. Ada, epografis. Ada tentang banner situs web. Ada presentasi perusahaan. Tentang dokumen A4 atau bikin CV atau apa. Macam-macam. Oke, ini tentang logo. Logo-logo sederhana ya. Sederhana. Jadi logo tuh cakutnya nanti teman-teman berkembang. Bisnisnya ada logo yang sama gitu. Nah, itu jadi bermasalah. Kalau logo itu baik orang-orang yang profesional lah untuk membuat logo. Karena kita berpikir, usaha kita akan berkembang, akan gede gitu. Akan gede. Nanti kalau sudah gede, ada yang. Ya, kayak. Ya, terus digital kan belum monetize. Jadi logonya logo dari Kampa aja dulu. Ntar udah monetize, kita bayar. Nanti ada yang ngeklaim. Riwe. Kan usaha lagi branding. Cari nama. Terkenal. Ada yang klaim. Jadi riwe. Lebih baik logo-nya ke orang-orang personal. Kayak saya gitu. Promosi sekedarnya bagusnya. Eh, bebas, Bang. Aku mau bikin website juga silahkan. Saya gitu kan. Inilah video. Nanti kita jelasin secara satu lah. Ini manusia animasi. Jadi buat feed IG. Jadi ada animasinya. Kayak ulang tahun. Kayak misalnya nanti ada 10 perempuan. Nanti kita bisa bikin animasinya. Oke. Inilah cerita Instagram. Story lah. Nah, di sini ada perpaduan dengan produk. Teman-teman bisa mengeksplor sebanyak mungkin. Oke, tinggal sisi kreis. Karena ada presentasi ya. Berarti PowerPoint. Kan tahu ya. Berapa bulan sekali kampak itu update. Update. Apa? Update. Update filter. Filter. Yang dibutuhkan oleh kita. Oleh customer. Kayak. Our brand. Your logo. Kayak. Tentang presentasi perusahaan. Banyak. Banyak banget. Browser ada. Browser sudah terbagi tiga. Udah disiapin. Tapi sekarang kebanyakan browser digital ya. Karena media cetak. Banyak mengeluarkan biaya lah. Kalau digital. Kita tinggal share aja. Di WA. Seperti biaya digital itu full color. Kalau di cetak full color akan biayanya besar banget. Sekarang itu lebih. Kita bisa siasati dengan digital. Dengan poster digital. Tentang ini kan. Kalau kita ngebahas tentang media. Sekarang lebih baik ke digital. Pertanyaan konsep. Medis. Banyak lah. Pokoknya teman-teman silakan mengeksplor segede mungkin. Silakan. Sebanyak mungkin. Iya. Sepuas-puasnya lah. Mungkin omah. Tuh. Buat label. Bisa. Buat kartu. Bisa. Bukan. Macam-macam lah. Jadi. Tempen. Ini sudah disidain. Sama. Tanpa. Sesuai kebutuhan yang kita butuhkan saja ya. Yang pernah saya desain adalah ini. Ini kan ada bacaan desain Anda. Desain Anda. Ini desain Anda. Desain Anda itu desain saya lah. Yang pernah. Jadi. Kampai itu. Yang pernah kita edit. Kampai itu. Jadi menyediain. Apa sih. Kayak hosting gitu ya. Nyimpan desain-desain kita. Kalau kita. Selesai. Jadi. Ada desain kita di. Memorinya. Tersimpan. Walaupun terbatas. Kalau nggak salah ya. Nyimpan. Ini desain-desain saya. Contoh ya. Ini poster juga. Poster digital. Bukan poster ini. Poster juga. Tahu nggak ya. Kalau sudah digital. Karena bentuknya. Sudah tidak ada ukuran. besar-kecilnya. Bisa dikategorikan sih. Brosur digital. Mungkin ya. Kalau poster. Jadi. Sebenarnya kan. Kalau dulu di desain. Gimana emang. Perbedaan poster sama. Brosur itu apa sih. Secara konten. Secara konten apa ya. Kalau poster itu. Lebih ke arah. Event ya. Kalau brosur itu. Lebih ke arah. Detail produk. Apa gitu. Beda. Atau sama aja. Atau dua-duanya sama. Poster itu adalah media lah. Tempat. Jadi. Kalau media itu. Poster itu ada media luar ruang. Ada media dalam ruang. Kalau poster itu kan ukurannya. Paling bantar adalah. A3. A2 lah. Itu biasanya dalam ruang. Contoh. Poster itu kayak di. Kalau di bioskop itu ada poster kan. Poster film. Nah itu namanya poster. Untuk ditempel di dinding. Gitu. Nih. Ada pengertiannya. Teman-teman bisa baca. Kalau di luar ruang. Go. Udah dah. Jambung. Ya. Namanya baligo. Kalau dalam ruang. Ukuran A2 A3. Namanya poster. Gitu. Kalau di luar ruang. Bisa baligo. Bisa. Spanduk. Poster itu ada minimal. Ukuran. Eh maksimal ukuran. Bisa di poster gitu. Hah? Apa? Kalau poster itu bukan. Ada maksimal ukuran. Kalau poster. Kalau poster. Secara umum. Saya harus lihat. Itu adalah ukuran A4. A3. A2. A1. Oh A1 maksimal. Kalau di luar. Baligo. Bede. Baligo. Ya. Kalau brosur. Kalau brosur adalah. Media. Informasi. Yang lebih detil lagi. Misalnya tentang produk. Kalau poster. Jadi. Nggak mungkin detil. Jadi kalau dibilang poster digital. Dan brosur digital. Kalau poster digital. Bisa dikategorikan. Trailernya film lah ya. Iya. Jadi kalau. Kalau sudah masuk. Misalnya poster seminar. Dia. Cuma menampilkan. Tentang apa. Jam berapa. Dimana. Begitu kan ya. Jadi lebih. Kalau misalnya. Brosur seminar. Dia akan. Bicara tentang materinya. Yang akan dikeluarkan. Secara detail. Waktu. Dan sebagainya. Mungkin gitu ya. Ya contoh. Poster perumahan. Misalnya. Hijau. Tipe 21. Nomor telepon. Ini harga murah. Detailnya adalah di brosur. Nah. Jadi. Karena bentuknya. Cuma segambar HP. Yang membedakan poster. Dengan brosur. Adalah isi kontennya. Berarti ya. Isi kontennya. Isi kontennya. Sekarang. Karena sekarang. Musimnya. Apa. Jamannya. Digital. Jadi bermuntuklah poster digital. Gitu. Poster digital. Kayak di HP. Kayak di HP. Nanti larinya adalah. Larinya buat untuk. Poster itu untuk. Narik. Narik trust. Narik. Narik minat. Narik minat. Jadi harus dihitungkan dari sisi. Apa. Warna. Dari sisi warna. Dari sisi huruf. Headline. Techline. Jadi. Ini. Isi penting dari poster adalah. Headline. Techline. Dan body tag. Headline adalah. Membuat sesuatu yang penasaran. Gitu. Misalnya. Gratis. Gratis. Dampak janda. Apabila membeli. Rumah. Body tagnya apa. Nah. Itu si poster. Jadi orang tuh kaget. Set. Dengan warna. Misalnya. Yang menarik mata. Jadi orang tuh. Berhenti sikan detik. Kalau. Kalau lihat. Apa. Social media. Atau. Social media. Atau Instagram. Tiga detik pertama. Harus terpikat. Langsung orang tuh. Langsung penasaran. Itu. Poster. Kalau browser. Beda lagi. Itu ngebahas lebih. Lebih dalam lagi. Gitu. Kedua. Elemen yang penting dalam poster adalah. Phone. Gambar. Layout. Foto. Warna garis. Phone. Phone yang besar kan. Phone yang besar. Sesuai dengan. Style. Posernya. Mungkin si. Phone. Buat headline. Tulisannya. Apa. Yang. Tulisan tangan. Itu gak akan terbaca. Gitu. Tapi harus jelas. Terbaca. Gitu. Kapital lah ya. Bahasanya. Jangan tulisan sambung. Gitu ya. Jadi. Lewat adalah. Lewat adalah. Bagaimana. Mendisian yang. Yang menarik. Seindah mungkin. Warna. Warna yang menyolok. Garis yang. Yang mendukung elemen semua. Itulah teori-teorinya. Terus. Yang terakhir adalah. Asli yang pelajari poster adalah. Lewatnya. Komposisi. Yang paling terpenis. Copyright. Jadi kalau di luar negeri itu. Mengerjakan poster itu dua. Orang yang copyright. Sama. Desain. Desain itu. Desain aja. Mikirnya tidak. Memiliki headline. Techline. Itu beda lagi. Kalau di luar negeri. Kalau di kita. Udah lah. Udah mulai. Biasanya. Biasanya. Techline-nya apa. Hackline-nya apa. Body tech-nya apa. Gitu. Kalau di DKV. Atau di VKOM. Itu dipelajari. Gitu. Dipelajari tentang. Membuat. Techline. Banyak teori-teorinya. Betul. Nanti. Tinggal segmennya. Medianya mau simpen di mana. Di luar ruang. Atau di dalam ruang. Atau di digital. Nah. Itu. Apa. Apa sih. Materi. Dasar dari bikin poster. Teman-teman bisa pelajari lah. Di Google. Gitu. Di. Di orang-orang DKV. Atau di mana aja. Banyak teori-teori seperti ini. Oke. Kita balik lagi ke. Kampai ya. Kampai ya. Ini yang pernah saya buat. Ini yang saya pernah buat. Pernah buat. Pelatihan-pelatihan. Yang pernah buat. Poster digital. Disebarin di WA. Atau disebarin di Facebook. Ini nih. Ya. Kayak gini nih. Ini poster. Worksoft. Makeup class. Harga 10k. Ini. Kalau ini lebih ke informasi. Lebih ke informasi. Terus yang. Ini. Ini. Kalau ini buat feed IG. Ini buat feed IG. Masa lambatnya Gus. Nurang gitu. Maaf internet kita cuman pake handphone. Masih minimalis. Oke. 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 Ini. Contoh yang di. Buat di feed IG. Ini. Mana sih. Oh di lain. Nah ini yang di feed IG. Jadi teman-teman bisa. Memilih templatenya nih. Bisa memilih template yang di sebelah kiri nih. Sebelah kiri ya. Template-template nya. Tinggal teman-teman rubah. Atau masukin foto. Terus kita bisa cari sesuatu tema kan ya di atasnya. Misal. Contohin. Bang. Temanya apa gitu. Kita nyari. Pendidikan misalnya. Sudah support bahasa Indonesia ya kan. Pendidikan. Disini disiapin grafisnya. Grafik. 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 Ada ilustrasi. Foto. Ada foto. Fotonya ada. Nih. Buat pendidikan. Tempelit pendidikan dimana? Kira-kira yang. Yang sudah jadi template. Pendidikan. Kita ngeceknya kemana mau. Biasanya. Kita cari disini aja. Oke. Kalau nanti dulu ya. Oke. Ini yang pernah saya buat ya. Yang pernah saya buat. Dari Instagram. Nah ini. Bikin VTG. John Lomanahun. Kalau ini bikin buku. Yang ini nih. Yang Laskar. Kampung. Bikin buku. Saya dari Kampa. Ini. Kalian pasti tahu nih. Janganlah. Ini. Bikin CP ya. CV dari. Bisa dikatakan lagi gak gambar itunya. Gambar. Apa namanya. Gambar yang pernah dimasukin nih. Bisa di download gak. Hilang soalnya di saya. Nih. Ini. Ini. Bikin CV yang bagus nih. CV yang pernah dia. Dia seorang ini. Coaching gitu. Coaching-coaching buat UKM. Nih. Saya dibikin portfolio-nya. Ini teman-teman bisa begini. Ini. Banyak job. Banyak job. Nah ini. Kalau ini. Buat. History ya. Nah ini harga. Harga. Terus ini. Nah ini buat history. Tadi saya bikin buat website. Eh bukan website. Buat usaha saya. Nih. Oh ini jasa web tulung. Bunya beliau. Tetap kurang enak. Web tulung. Saya. Saya bikinin di Kampa. Karena Kampa itu cepat. Tinggal. Kita. Playoutnya yang bagus. Terus komposisinya yang oke. Yaudah. Jadi. Ini. Nah ini. Ini yang diisi di Ahwat. Eh. Ahwat cantik. Ini. Ini Ahwat cantik. Buat yang butuh jasa kita silahkan komen di kolom komentar ya. Yang Ahwat cantik. Jadi. Eh jasa. Nanti kita hubungi. Jadi. Teman-teman bisa. Apa. Full forward gitu. Full forward. Mengerjakan di Kampa. Mengerjakan di Kampa. Untuk meminimalis budget gitu lah. Karena usahanya kalau UKM pertama kali kan serba sendiri. Jadi bisa menggunakan Kampa. Secara cepat gitu. Untuk profesional. Untuk meningkat ya. Butuh jasa orang profesional untuk isi konten. Nggak mungkin sendirian kan kalau lama jumlah. Pusing sendiri gitu. Harus punya tim. Oke. Nah. Ini. Buatan-buatan saya di Kampa. Sudah lumayan ya. Nah. Ya banyak. Lumayan. 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 Oke. Ini. CP base CP. Ini. Oke. Nah prakteknya gimana nih? Salah satu. Oke. Kita praktek. Kita praktek. Karena praktek butuh waktu lama. Kita yang cepat-cepatnya aja ya. Karena ini lebih ngebahasnya lebih ngumum ya. Nanti ada sesi berikutnya. Sesi berikutnya yang lebih detail gitu. Oke. Sesi berikutnya kita. Sini kita tinggal cari poster ya. Ini poster. Poster. Teman-teman tinggal cari sesuai dengan tema. Biasanya Kampa menjadikan tema yang lagi in. Misalnya tentang sumpah muda. Contoh kayak ini nih. Sumpah muda. Kita bisa klik. Klik misalnya. Dan teman-teman harus tahu juga di. Kanva itu tidak hanya di komputer ya. Di handphone juga ada. Saya mungkin pribadi akan bikin tutorial yang di handphonenya ya. Ini kita buat tutorial di komputer saja ya. Jadi teman-teman bisa yang design terhana untuk membuat feed gitu. Jadi jangan takut tidak punya komputer. Kalau misalnya Sobat Digital disini semua punyanya handphone. Berkreasi ya tinggal install aja yang namanya aplikasi Kampa. Itu sama aja. Dan itu terus kualisasi. Jadi si design itu bisa di edit di komputer maupun di handphone ya. Nanti yang bagus bisa menerangkan belajar Kampa lewat Android. Lewat HP. Oke. Ini sudah jadi kan. Kita klik aja. Klik. Klik. Kalau kita klik otomatis disini ada. Phone. Phone-nya cukup bagus-bagus. Lihat sebelah kiri. Phone-nya cukup bagus. Kita berubah yang mana sesuai dengan kita inginkan. Misalnya kita berubah kayak ini. Tapi kita. Oke. Ini phone-nya. Bisa kita berubah misalnya Sumpah Pemuda disini. Misalnya. Desain juga udah banyak yang Indonesia ya. Karena Kampa itu mencari Kampa itu bagus melihat peluang negara kita. Orangnya pengen-pengen instan gitu. Mulai itu memang Dini. Masukin desain ke Kampa. Iya. Atau pelajari dulu sih. Nah. Sumpah Pemuda disini. Nih. Disini nih. Ini. Disini namanya ini grafik ya. Grafik. Grafik. Grafik kita bisa. Ngemutar-mutar sesuai dengan keringan kita. Gitu. Satu. Dua. Ini. Misalnya posisinya mau dipindahin di mana disini. Misalnya. Disini. Disini. Ini tinggal kita carik aja. Oke. Contoh. Contoh misalnya. Merdeka Sumpah Pemuda. Mau mengadakan kegiatan. Misalnya contoh. Bazar. Suka-suka ada event-event-eventnya ya Gus ya. Iya. Misalnya. Atau seminar. Seminar. UKM untuk pemuda. Misalnya contoh. Kita tinggal klik teks disini. Teks sebelah kiri disini. Nah disini kita ada pilihan. Ada pilihan. Atau kita tambahkan judul. Disini. Disini. Nah. Otomatis dia disini. Misalnya kita bikin. Boong-boong aja lah. Seminar. Atau workshop ya. Workshop. Millenial. Workshop. Millenial. Workshop. Millenial. Digital. Eh. UKM. UMKM. Misalnya. Nah. Potong. Tinggal di. Enak kan. Disini. Disini. Misalnya. Eh. Tulisannya ke bawah. Tinggal kita tarik aja ke sini. Nih. Otomatis. Si. Si. Tulisannya akan. Bergeser. Yaitu kan. Karena dilebarkan. Ada ruang. Baru. V-nya ke atas. Untuk. Untuk. Ukuran. Kita bisa menggunakan. Disini kita. Misalnya. 130 terlalu gede. Kita misalnya. Eh. Atau 100 buku. Atau 26. Nah. Disini. Contoh. Kita miringkan. Nah. Kalau miringkan ini. Nih. Lagi. Nih. Misalnya. Misalnya. Nih. Oke. Kita atur. Misalnya. Kita atur. Kita atur. Si. Textnya. Menurut kita. Enak gitu. Terus. Warnanya. Pengen ngejereng. Tinggal kita. Di. Seleksi. Disini ada tulisannya. Nih. Lihat sebelah kiri. Mau tulisannya kayak gimana. Mau merah. Kuning. Misalnya kuning. Tinggal klik. Klik kuning. Kuning kan. Oke. Kalau misalnya. Warna pengen ada campuran-campuran. Disini nih. Nih. Jadi. Warna pengen sedikit. Agak hitam. Atau agak putihan. Tinggal diatur di. Color. Paletnya. Disini. Sudah ada. Kode. Warna. Kita bisa copy. Kalau warna pengen. Sama ke bawah. Oke. Oke. Sudah selesai. Nih. Sudah selesai. Baru. Kita mau nambah lagi. Misalnya. Tag. Untuk. Subjudul. Subjudul. Nah. Disini. Ini. Atau body tag. Yang. Menjelaskan. Misalnya. Contoh. Oke. Pelatihan. Tentang. Konten. Kreator. Bagi UKM. Nilain. 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 Pelatihan tentang UKM. Kreator bagi UKM. Dengan materi. Misalnya. Desain. Video editing. Tentang. Foto. Misalnya. Foto produk. Misalnya. Ketik. Nah. Disini. Kita mau. Rata tengah. Rata. 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 Kiri. Atau. Rata kanan. Atau. Tulisannya. Mau di. Tentang. Nekali. Teman. Bisa. Lihat. Nah. Misalnya. Ini. Misalnya. Ini. Mau pakai efek. Efek. Bayangan. Misalnya. Oke. Efek. Disini ada. Macam-macam. Efek. Bayangan. Atau. Glow. Glow. Oke. Disini. Nih. Oke. Misalnya. Tulisan putih. Karena. Bayangan. Putih. Tidak. Tidak. Terbaca. Kita bisa menggunakan. Namanya. Elemen. Elemen. Di sebelah kiri. Ada bacaannya. Elemen. Set. Ini. Elemen. Elemen tuh. Intinya. Menambah. Mau. Kurva. Mau. Apa. Elemen grafik tuh. Kayak elemen-elemen butuh. Atau. Safe. Gitu kan. Ini. Kayak ini. Contoh. Set. Disini. Kita mau kasih. Seperti ini. Klik. Nah. Ini kan. Ini. Posisinya di atas. Ini posisinya mau di atas kan. Mau di atas. Disini. Kita lihat posisi. Ini. Lihat di sebelah. Kanan. Ada namanya posisi. Nah. Disini ada pirahan. Maju. Maju. Kedepan. Ke belakang. Bundur. Ini kiri ke atas. Untuk. Apa. Balans. Keseimbangan. Jadi rata kanan. Rata kiri. Rata tengah. Gitu. Oke. Kita pilih yang maju. Klik. Nah. Ini udah otomatis. Sudah maju ke. Kedepan. Nih. Kita tinggal rubah. Warnanya. Kita rubah warnanya. Misalnya. Warna merah. Oke. Nah. Warna merah. Udah kelasannya. Udah maju kan. Nah. Tinggal kita. Si kotak ini. Di. Perbesar. Oke. Mungkin nanti episode yang lebih detail ya. Kalau ini. Nah. Oke. Tinggal si hurufnya kita kecilin. Kecilin. Misalnya. 42 atau 48. Oke. Kita ambil arah ke tengah. Kita tarik. Misalnya kayak gini. Ini pakai bot. Supaya ada kekegasan. Kelihatan kan? Nah. Hurufnya diperkecil lagi. Misalnya. 36. Terus. Mininya. Si. Kolomnya. Digeser. Sesuaikan dengan. Si. Mininya. Oke. Kayak gini. Contoh ya. Terus kedua. Pengen nambah foto. Foto ya. Foto. Pengen nambah foto di daerah sini misalnya. Pengisinya. Kita bisa menggunakan. Sebelah kiri. Ada yang namanya foto. Sudah berbahasa Indonesia. Jadi enak gitu. ini. Ini. Disediakan sama. Contoh kita isi. Coba ya. Pendidikan. Ada enggak? Ada. Nanti teman-teman cari sesuai dengan tema posternya ya. Pendidikan. Atau apa gitu. Misalnya. Bisnis. Eh. Kalau pengusaha namanya entrepreneur-nya. Entrepreneur. Coba sih. Bisnis misalnya. Misalnya. Bisnis. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggris coba. Tuh. Tiga. Jadi masukin. Tauan emang. Kalau pembicara apa di upload. Berencang. Oh enggak. Pembicara enggak. Pemicara enggak. Kalau mau nambahin ini. Sorry. Untuk mau nambahin. Apa. Materi. Ya apa. Foto misalnya. Kan ini ilustrasinya udah ada. Kita nambahin foto misalnya. Contoh. Contoh ya. Ini misalnya. Apa ya. Contoh dulu ya. Ini misalnya. Tinggal tarik aja ke sini. Klik. Nah. Tinggal tarik aja ke sini. Sesuaikan. Misalnya. Nah. Disini nih. Sesuaikan. Ini ya. Terus kita kasih efek. Misalnya. Kasih efek. Kalau kita klik. Otomatis ini. Sekarang ada background remover ya. Tapi berbayar. 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 Disini filter. Kalau dibahasnya bisa lebih dari 3 jam ya. Yaudah. Nanti beda lagi. Soalnya disini banyak sih. 30 menit. Lebih hampir. 40 menit. Ini filter. Ini ada filter. Ada face tab. Ada somewhere gitu. Kalau filter. Diubah jadi filter. Itu nya lebih. Ya. Sekarang. Kita pilih template. Terus lubah font ya. Masukkan materi. Untuk memperindah. Nanti kita bikin lagi sesi selanjutnya lah. Yang. Tadi kan kita panjang lebar untuk pembukaan apa itu kan Pak. Nanti kita langsung ke materi lah. Di season selanjutnya ya. Oke. Kita nambahin dulu ya. Nambahin dulu ya. Nambahin dulu apa. Yang upload foto ya. Yang upload foto. Nanti bagaimana cara kita meng-sapnya ya. Nanti next materi yang dibedah gitu. Tentang. Tentang disini juga ada tercantum. Ada langsung tercantumkan. Animasikan gitu. Jadi ini si poster ini bisa dianimasikan gitu. PNG atau GIF? PNG atau? Eh. GIF atau? GIF atau? Bisa GIF. Extension nya apa? Atau MP4? Bisa MP4. Bisa GIF. Tapi sekarang poster dulu. Nanti kita bikin. Kira-kira kanva itu semudah ini. Terus setelah misal anggaplah itu fotonya hapus. Nggak jadi gagal loh. Kita udah jadilah. Udah selesai fotonya. Nah tinggal delete aja. Nah. Tinggal delete. Delete ya. Terus. Kita pengen download inilah. Pengen. Udah jadi nih misalnya. Nah udah jadi. Kan sini ada bagikan. Ada. Download. Download. Ada cetak poster. Nah ini coba kita download. Ada dua pilihan. Ada. PDF. Ada PDF standar. Ada. Ukuran file kecil. Nah. Biasanya. Buat. Di digital kita. Ke jpeg aja. Dan ada video. MP4. Kalau kita bikin. Animasi. Di sini nih. Animasi. Nanti di edit ya. Di zoom ya. Bisa kan. Good. Pokoknya apa. Buat zoom man. Google Meet. Beda brand. Jadi di sini ada dua. Kalau kita bikin animasi. Ada video. MP4 nya. Yang kualitas tinggi. Ada yang. Untuk dicetak. Ada PDF nya. Tapi kalau kita buat. Di kita. Kita jepet aja. Di sini ukurannya. Lumayan besar sih. 587 x 245. Cukup besar ya. Nah. Terus kualitasnya. Sekitar 80. Ini. Ini ukuran-ukuran besar. Kita udah uduh aja. Tep. Nah gitu. Hmm. Jadi. Ini sudah teruduh. Sudah terdownload. Sudah terunduh. Sudah terunduh. Nih. Klik. Nah. Tinggal di share ke social media. Dan lain-lain. Tinggal share social media. Dan apa-apanya. Ya. Seperti itu ya. Itu ngebahas. Sekilas ya. Nanti. Kita ada materi. Tentang bikin storyboard. Ada bikin infografis. Ada bikin. Brosur. VTG. Pokoknya yang ada di Kampa. Mungkin berseri ya. Oke. Berseri. Berseri. Sekarang sampai disini saja ya. Jangan lupa komen di bawah. Kalau misalnya materinya kurang jelas. Pengen apa materinya yang spesifik. Durasinya harus berapa lama. Boleh di komen aja di kolom komentar. Atau kita kenapa jeleknya di mana. Terlalu banyak ngomong kah dan sebagainya. Sebagainya. Atau pengen format yang seperti apa. Silahkan komen di kolom komentar. Di bawah nanti. Kalau ada yang komen. Kalau gak ada yang komen. Aku mau urang. Kalau misalnya. Merasa ini bermanfaat. Silahkan di share. Ke teman-teman kalian. Klik tombol share. Jangan lupa di like. Videonya. Biar ada interaksi. Dislike juga gak apa-apa. Kalau gak suka apa. Santai. Bebas. Ada banyak pilihan sih Ritma. Yang mau subscribe-subscribe. Yang gak apa-apa. Jadi amal jariah. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Tambahin jam tayang. Jangan lupa. Kalau memang minat. Ikutin channel ini. Silahkan di subscribe. Dan bunyikan loncengnya. Kami undur diri dulu dari. Sang bagus dari Ciamis. Dan kang. Saya. Jini Sundawi dari Bandung. Dari Bandung. Jadi kita dari Ciamis Bandung. Mohon pamit. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!